Resmi membuka loka karya kotaku, kota tanpa kumuh di Pusbembadung. Loka karya bertujuan mencegah bermunculannya tempat-tempat kumuh di wilayah Kabupaten Badung yang menjadi destinasi pariwisata Bali. Loka karya kotaku, kota tanpa kumuh merupakan kelanjutan loka karya pemerintah Provinsi Bali dalam rangka penyamaan persepsi penanggulangan kota kumuh di masing-masing kabupaten. Sejatinya Kabupaten Badung tidak memiliki permukiman kumuh. Namun dalam rangka peningkatan kualitas pemukiman, loka karya bertema kolaborasi pencegahan pemukiman kumuh menjadi atensi utama dalam mencegah munculnya kawasan-kawasan kumuh di Kabupaten Badung yang berkembang sangat pesat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Imade Wira Darmejaya selaku Ketua POKJA Program Lokakarya Kotaku, Kota Tanpa Kumuh mengatakan Kabupaten Badung sampai saat ini tidak memiliki kawasan kumuh. Tentunya langkah-langkah yang sekarang diambil bertujuan mengantisipasi lingkungan pemukiman dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jangan sampai pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memunculkan persoalan baru, terutama pertama, penggunaan lahan berdasarkan sewa tanpa pengawasan. Kedua, pengawasan pembangunan tidak terkendali akan menjadikan atensi dan prioritas ke depan, merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas tanpa menimbulkan kawasan kumuh. Pemerintah tidak membatasi waktu, ruang, dan tempat masyarakat untuk beraktivitas sepanjang berkontribusi positif kemajuan untuk Kabupaten Badung. Pihaknya akan mengarahkan proporsi yang tepat kepada masyarakat. Maksudnya adalah membangun di kawasan-kawasan yang diperbolehkan dan setiap bangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan meliputi aspek teknis layak huni. Yang jelas pertama tentu bisa dia sampaikan bahwa di Kabupaten Badung sampai dengan saat sekarang ini tidak ada kawasan kumuh. Jadi harapan di selenggarakannya lokal karya ini tentu kita berharap ada satu kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk bagaimana kita bersama-sama percepat akselerasi dalam rangka meniadakan kawasan-kawasan kumuh di Kabupaten Badung. Jadi dengan pelaksanaan lokal karya ini kita harapkan akan ada satu strategi yang lebih efektif mempercepat akselerasi pencegahan munculnya kawasan-kawasan kumuh di Kabupaten Badung. Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh Provinsi Bali Niwayan Parwati mengatakan tujuan di selenggarakannya lokal karya adalah menggalang komitmen pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam upaya pencegahan kumuh dan mengubah wajah pemukiman menjadi tempat tujuan wisata. Harapannya upaya-upaya itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan program lokal karya kotaku terjadi kolaborasi antara instansi terkait secara bersama-sama untuk melaksanakan pencegahan kawasan kumuh secara berkelanjutan. Di pelaksanaan lokal karya ini semoga ke depannya terjadi kolaborasi antara semua stakeholder terkait baik pemerintah daerah, swasta, masyarakat, kelompok peduli, perduan tinggi bersama-sama melaksanakan program-program kegiatan dalam upaya pencegahan kumuh, penataan kawasan secara berkelanjutan sehingga dipastikan Kabupaten Badung khususnya dan Provinsi Bali itu bebas kumuh untuk selamanya tidak ada kawasan kumuh dan nantinya kawasan-kawasan permukiman di Kabupaten Badung bisa berdampak kepada berkelanjutan gitu kepada perekonomian masyarakatnya pula. Lokakarya Kotaku dihadiri Ketua Komisi 2 DPRD Badung Igusti Anum Kumanti, SKPD Kabupaten Badung, Lurah dan Perbekels Kecamatan Kuta, Kuta Utara serta masyarakat. Artaya dan Gung Rai, Bali TV Masih dari Kabupaten Badung Pemirsa